Asalnya, Rebana memang lekat dengan budaya dari Jazira Arab Fems. Dahulu, menurut sejarah, saat Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah, setelah hijrah dari kota Makkah, saat itu penduduk Madinah menyambut dengan iringan Rebana sambil bersyair. Rebana sebagai alat musik juga dikenalkan di Nusantara seiring dengan masuknya ajaran agama Islam, kira-kira sekitar abad ke-13 lah. Sejak saat itu, Rebana akrab dengan masyarakat di Indonesia, nggak cuma keseniannya, Rebana buatan Indonesia juga diakui kualitasnya oleh dunia. Rebana dari Indonesia sudah masuk ke pasar ekspor, ke Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan hingga ke Timur Tengah. Wih, Indonesia memang mendunia! Salah satu sentra kerajinan Rebana ada di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di sini, pengrajin Rebana jumlahnya ada ratusan Fems, termasuk rumah produksi milik Pak Haji Imam Bahri. Produksi Rebana di sini sudah ada sejak tahun 1999. Untuk bahan baku kayunya, ada tiga jenis kayu yang digunakan. Ada kayu mangga yang warnanya kecoklatan. Ada kayu mahoni yang warnanya oren. Terus, kalau yang warna kuning merupakan kayu nangka. Dari segi kekuatan, kayu nangka merupakan yang paling top kualitasnya. Jadi, harganya juga beda, Fems. Kalau kayunya udah dibentuk, sekarang kita lihat nih, gimana cara bolongin kayunya. Emang sih, pakai bantuan mesin bubut. Tapi kalau nggak presisi, kan jadinya juga nggak rapi ya, Fems. Just info aja nih, kata Rebana berasal dari bahasa Arab, yaitu Arba, yang bermakna empat. Empat di sini diartikan sebagai empat prinsip dasar agama Islam, yang melakukan kewajiban kepada yang maha kuasa, kepada masyarakat, kepada alam, dan juga kewajiban kepada diri sendiri. Oke, sekarang kita lihat nih, pasang kulitnya. Kalau menurut Pak Haji Imam, kulit terbaik untuk alat musik Rebana adalah kulit kambing muda berkelamin betina. Kata Pak Haji sih, tekstur kulit kambing betina tidak terlalu tebal. Jadi bisa membuat suara pukulan Rebana bakal lebih nyaring. Bahkan kalau mau lebih bagus lagi, dipilih dari kulit bagian punggung. Proses pemasangan kulit pada Rebana memang menjadi bagian yang penting. Bukan apa-apa, Fems. Kalau masang kulitnya sedikit gendor, pasti suaranya jadi nggak bagus, kan? Karena cuaca sering nggak bersahabat, terpaksa deh jemurnya pakai bantuan kayu bakar. Apalagi kalau lagi musim hujan, yang biasanya bisa seharian, nggak ada cahaya matahari. Soalnya karena proses pengerjaan Rebana, ditergetkan bisa selesai dalam waktu dua hari. Kalau sekarang, kesenian Rebana sering digunakan sebagai simbol perayaan Hari Besar Islam. Terutama saat memperingati mulut Nabi SAW. Soal harganya nih, Fems. Nah, kalau ini sih tergantung. Kalau satu set lengkap, harganya berkisar antara 3 sampai 4 juta rupiah. Itu pun tergantung bahan kayunya. Kalau kayu nangka, jelas lebih mahal. Tapi kalau khusus untuk posida, yang ukurannya dari kecil sampai sedang, satu setnya ada kisaran harga 1 juta rupiah. Yang paling penting, bukan soal harganya, Fems. Tapi gimana caranya? Biar karya anak bangsa ini bisa terus konsisten. Kalau perlu, kita bikin yang lebih mendunia. Amin.